Shimano RC5 adalah salah satu produk entry level untuk sepatu road dari Shimano Yang mana dia sudah menggunakan Carbon untuk bagian alasnya Tapi ini carbon kombinasi dengan nilon dengan stiffness index 8 Dan setahun berlalu telah rilis untuk versi barunya untuk varian 2022 Ini adalah RC500 untuk 2021 dan ini adalah RC502 Untuk 2022 Di sini kita akan cek apakah perbedaan masing-masing dari produk ini Apakah cukup signifikan Dan mari kita lihat detailnya berikut ini Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bung A yang sudah meminjamkan sepatu barunya Dan kebetulan kami memiliki size yang sama Dan beliau membeli merek ini karena ini termasuk entry level Dan harganya tidak sampai 2 Dan sudah mendapatkan sole dari carbon Meskipun carbon reinforced dicampur dengan nilon Sehingga stiffness indexnya 8 Secara spek Sebelumnya sepertinya agar tidak terlalu penuh Saya ambil 1 sampel dari yang 2021 dan 1 sampel dari 2022 Sepertinya seperti ini saja Secara spek tidak ada perbedaan untuk 2 sampel ini Dia masih menggunakan sole yang sama Baik untuk mid sole, out sole Kemudian ada beberapa perbedaan badahan di antara kedua sampel ini Perbedaan pertama dari bahannya untuk yang 2021 disini Menggunakan kombinasi bahan dari mesh dan TPU Sedangkan 2022 dia menggunakan synthetic leather dan mesh Wait, tidak ada TPU disini TPU itu adalah bagian di sepatu yang bisa kita lihat di bagian dalam ini Untuknya seperti kain atau jaring-jaring ya Yang mana ini adalah bagian yang gampang sekali kotor Dan susah untuk dibersihkan Berbeda dengan bagian TPU ini Ketika terkena apa Semacam Lumpur Cet aspel dan lain sebagainya Nah untungnya itu tidak ditemukan di RC502 ini Dia hanya menggunakan mesh dan bahkan sudah ada synthetic leather ya Synthetic leather di RC502 ini bisa ditemukan di bagian belakang Nah dia sekarang sudah menggunakan ini ya Konsep dual tone Ini karena warnanya hitam jadi Dia terlihat sama-sama hitam Tapi untuk varian lainnya seperti ini Ada putih hitam kemudian biru hitam dan sebagainya Berbeda dengan yang tahun sebelumnya yang Hanya single tone untuk pilihan warnanya Dikutip dari web resminya untuk RP502 memiliki berat 9 kg lebih ringan dari versi yang lama Nah disini coba kita timbang secara langsung Plus kelit warna kuning dari Shimano Untuk membuktikan apakah yang terbaru ini benar-benar lebih ringan Untuk RC500 ukuran 44i seri tahun 2021 dengan kelit kuning Bisa kita dapatkan 312 gram Dan untuk yang RC502 seri tahun 2022 dengan kelit kuning bura dan ukuran 44i 308 gram Lebih ringan kurang lebih bisa 7-9 gram Sesuai dengan yang tertera di website resmi Shimano Untuk sole yang digunakan Terlihat masih sama Dan ini benar-benar masih sama Sesuai dengan spek di website-nya Shimano Jadi ini untuk out sole-nya dari TPU sebagai covernya Dan di bagian mid sole-nya menggunakan carbon fiber in force dengan nilon Dan sama-sama masih stiffness index 8 untuk Shimano ya Dan jika dilihat sekilas juga Cara desain Benar-benar berip Khas Shimano Dainalase untuk RC5 Oke tidak ada yang berbeda di bagian sini Kecuali jika kita lihat di bagian ventilasi depan ini Jadi ini saya bisa melihat seperti semacam jaring-jaring Tapi disini kayaknya tidak ada jaring-jaringnya Tapi malah dilubangi dengan semacam jarum Semoga kita bisa merasakan apakah lebih dingin atau sama saja Atau bahkan lebih panas Jika dipakai bersepeda Dan yang paling membedakan untuk upgrade tahun 2002 ini Tentu bagian desainnya Bisa dilihat pada bagian atas terutama Yap tidak ditemukan lagi TPU di bagian seri 2022 Yang berupa kain yang bahkan sulit untuk menghilangkan kita keadaan lumpur Oke beres Bagian Velcro depan terlihat sama ya Bahkan juga ada semacam pengaitnya ini Tapi hal itu berbeda untuk di bagian belakang Untuk bagian strap atau closurenya itu dia masih menggunakan Boa L6 Masih sama persis dengan satu closure saja Dan untuk bagian depan masih menggunakan velcro Tapi yang menarik disini adalah pelatakannya Yang mana dia untuk versi 2021 ada di bagian samping Dan bagian 2022 itu ada di bagian atas Dan bisa bergerak Nah saya lebih suka 2022 ini karena Yap begini ketika Kita mau melepas Untuk 2021 itu Harus ada effort lebih Untuk membuat ini lebih renggang Tinggal menarik ini Tapi untuk versi 2022 Baca kencangan Ketika kita mau lepas closurenya ini Dia otomatis ikut tertarik ya Nah maka sudah merenggang Dan tinggal kita lepas kaki Dan itu nilai plus untuk desain terbaru ini Dan ketika digunakan Ada sedikit feel yang berbeda Coba jika kalian lihat pada bagian Yang mengenai Kaki bagian depan Ini terlihat tidak simetris Sedangkan ini simetris Kadang kita ada sedikit terkanan disini Tapi mungkin jika sering dipakai Ini akan lebih merenggang Dan bisa menyelesaikan Dengan bentuk kaki penggunanya Bagian sisi dalam Di sini ada perbedaan untuk yang 2022 sudah menggunakan warna dual tone Yang bisa kalian cek pada sebelumnya tadi Dengan warna leather ini Ini aneh ya Synthetic leather Dipadukan dengan warna-warna khas XC5 Seperti black, white, kemudian blue Sedangkan yang versi lama ini masih full Dan hanya singleton Untuk dari lubang-lubangnya juga berbeda Yang versi 2022 Kayaknya lebih dikit ya Lebih fokus bagian tengah dan depan Kalau ini yang versi lama Lebih menyebar Dan bagian belakang sama-sama Tidak ada lubangnya Sisi samping bagian luar Kita lihat logo Shimano di versi lama Kecil Tapi yang terbaru ada RC5 nya Tanpa ada logo Shimano Dan terlihat besar sekali Ini mirip dengan style yang RC9 atau RC7 Dan bagian belakangnya Ada tambahan stripping Di bagian tengah-tengah Synthetic leathernya Sepertinya ini hanya untuk styling ya Karena untuk fungsional itu Kayaknya belum tahu saya Atau untuk menghindari ketika Bertabrakan dengan Bagian lain Bagian keras Sehingga Leathernya ini tidak langsung kena Bisa jadi Untuk insole Secara spesifikasi ini Masih menggunakan Teknologi yang sama Ini adaptable cup insole Coba kita Lihat lebih dalam Untuk versi 2021 Dan versi 2022 Wait Saya merasakan feel Untuk 2022 ini Berasa lebih lentur Daripada yang seri 2021 Dan ini lebih keras Ya bener Itu yang saya rasakan pertama kali Dari desain ya Benar-benar mirip Lubang untuk seri 2022 ini Kayaknya lebih terlihat rapi Daripada yang Oh tidak juga Terlihat lebat kecil Ya terlihat kecil Daripada yang seri tahun sebelumnya Nah kan posisi dari lubangnya Juga sama ya Cuma berbeda ukuran Dan cover Nilonnya juga Sama Berbentuk Hexagon Seperti ini Nah ini saya jadi ingat Untuk bagian belakang tadi Disini Nah untuk Ini egg house atau Intake ya Ya kalau di kendaraan seperti itu Untuk angin masuk Dia tidak ada jaring-jaringnya Dia langsung Masuk saja untuk Ke bagian insul ini Dan meninginikan kaki kita Tapi untuk yang seri lama itu Ada semacam Oh tidak Berarti ini sama dengan Yang seri terbaru Mirip Tadi saya terlihat ada jaring-jaring Ternyata Bukan Ya kurang lebih segitulah Perbandingan side by side Untuk RC500 Dan RC502 Dari sisi perbandingannya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton